Kita bener-bener si release-an itu kan pengen berhasil Makanya kita tuh nge-treat banget sih artis Eh jangan lupa promosi, ini udah tanggal segini, lu harus promosi Lu harus keluarin teasernya, kayak gitu Nah sehingga membuat beberapa label itu gerah lah Ini sebenernya agregator apa label sih? Yo what's up what's up, it's your boy Ryan B kembali lagi Di Flux The Podcast Trip & Talk Bandung Kalau lo liat kenapa setnya kita pake McTodong Bahwa cuaca sedang hujan Badai Audio, ya lumayan badai lah ya di Bandung Audionya juga banyak noise Jadi kita langsung prepare disini Dan kebetulan tempat yang kita satronin anjing bahasa ya satronin Yang kita samperin kali ini Mempunyai tempat yang cukup seperti studio kita di Jakarta Bedanya gue disini bisa ngebul Sana gak bisa Dan terima kasih banyak buat apa namanya Indonesian Juice Terutama dengan produknya dia Indonesian Juice X Rocketman Space Juice Thank you buat supportnya dan Untuk episode kali ini gue Ngajak salah satu Apa ya bisa dibilang bahwa Mereka menyebut Mereka sebagai platform digital juga Dan segala macem dan Kebetulan gue dapet sesi Bisa ngobrol sama salah satu Bahasanya apa ya Head honconya Lo pasti bisa Kelihatan dong ini sebelah gue apa So welcome to Fluff the Podcast Trip and Talk Bandung Mas Insan Makasih Mas Insan ini salah satu Apa namanya Head honconya Dope stereo ya Ya betul Mas Insan Sebelum kita masuk ke Dope stereo Mungkin kalau lo dengar Geluduk-geluduk ya Ini emang cuacanya lagi Badai banget Banyak rejeki artinya Alhamdulillah Amin amin Ini daerah mana Arca Manik ya Arca Manik betul Daerah Arca Manik Dan sebelum kita masuk ke dalam Pembahasan Dope stereo Gue sempet juga Ngulik-ngulik Mas Insan itu Atau Mas Insan ya Gue ambilnya Mas Insan aja Mas Insan itu Dulu pernah punya grup duo ya Sundanis itu grup dua atau Duo itu Itu duo ya Nah mas Pertanyaannya adalah Lo membawa hip hop Dengan kultural Budaya Jawa Barat Sundanis Tapi sebelum ke situ maksudnya Terpapar oleh hip hop itu Pas zaman lo akhirnya membuat Sundanis itu Bagaimana mas Waktu itu kan Gue punya grup juga sebelum Sundanis Mas Namanya itu Sama teman-teman SMA lah Sama teman SMA Jaman SMA Jaman SMA Namanya itu AK27 Nama grupnya Oh bukan empat ya Bukan empat Dua pakenya Dulu keliatannya Kedengerannya keren aja Kalau sekarang norak sih Serem Serem Jadi AK27 Lalu bikin tuh Sekitar tahun 2003 2003an Kelas 3 SMA Nah akhirnya Pas setelah kuliah 2006 Ada Gitoru tuh Gitoru datang ke rumah Oke Karena di salah satu single AK27 Ada yang lagu berbahasa Sunda Dia Ngajak sebuah proyek lah gitu Dia ngajak sebuah proyek Menarik Cukup menarik tawarannya Lagian Gitoru juga saat itu Gue masih mengidolakan Gitoru gitu ya Dia datang ke rumah Rasanya gak mungkin ditolak gitu ya Nah akhirnya Gue okein aja gitu Meskipun sebenarnya saat hari pertama Dia datang ke rumah Gue sebenarnya gak ngerti-ngerti amat Yang dia maksud Karena dia terlalu banyak Yang ada dalam pikiran dia Wah Gue mah Ya-ya aja lah Idola datang ke rumah gitu kan Go aja Referensinya banyak banget lah ya Dia pada saat itu gitu Sampai akhirnya Dia nyamperin lo Buat ngajak Bikin grup Betul Sundanis ini Yang jelas Goalnya sih Dia saat itu Presentasi goal-goalnya Lalu timeline pekerjaannya Apa Timeline Sundanis Kayak gimana sih Karena gue merasa Wah ini kok Gak seperti dulu-dulu kan Dulu-dulu kan kayak Yaudah lah Yang penting have fun aja Kalau ini kok keliatannya Kayak Kita lagi bikin usaha Terstruktur ya Terstruktur Betul-betul Planningnya Terplanning jelas Dan itu Tahun berapa mas Lo bikin Sundanis tuh Sekarang tuh kan Sundanis Ulang tahun ke-15 Hari Bulan ini tuh Ulang tahun ke-15 15 Berarti 2006 2006 berarti Oh 2006 Dan itu Masih ada Sampai sekarang Masih ada Cuma beda MC Ganti MC ya Betul-betul Sekarang tuh Sendiri sih Gatorut sendiri Oh Gatorut sendiri Oke Membau Sundanis Karena lo mungkin Akhirnya Sibuk ya Ngerjain Atau Kenapa lo akhirnya Tidak melanjut Tidak melanjut Sama mas Gatorut Karena gue 2011 2012 Itu pindah ke Semarang Oh Semarang Barangnya sama anak Malik Oh Malik Ros Malik Ros Oke Semarang pindah kerja kan Itu Yaudah Gak bisa bareng lagi kan Oh iya Akhirnya juga lo Merelakan bahwa Yaudah lo deh Garap sendiri aja deh Gak apa-apa ya Karena gue juga ke Semarang Betul-betul Bahasanya Lo tetap ada Part of Sundanis lah ya Masih Masih support Masih kontak-kontak Terus Masih Bahkan masih bikin lagu bareng Gue kirim data dari Semarang Kayak gitu-gitulah Oh I see Oke oke Sebelum bahas selanjutnya Gue mau ngasih Gift dari Indonesian Juice ini ke Siapa namanya Mas Insan Silahkan mas Thank you banget Terima kasih Indonesian Juice Iya Indonesian Juice Tapi kalau lo mas Mau ngerokok juga gak apa-apa Itu pake nanti Silahkan Pokoknya Gue taruh sini ya Iya silahkan Gue bikin podcast Trip and Talk nih Fluff ya Bikin se Ya enaknya kayak kita lagi nongkrong lah Karena gue nyamperin Tempat lo sekarang Dan akhirnya Apa namanya Gue Kepikiran tadi Wah ini nih kayaknya Sedikit Membuat gue Merasa penasaran Oke Si Dove Stereo ini Mungkin kalau lo liat Akhirnya Kok bro Fluff the podcast Jadi kayak podcastnya Dove Stereo Enggak men Gue mau ngasih tau aja nih Soalnya tempatnya disini Biasanya disini Gitu Jadi Pas aja Gak usah dikait-kaitin yang lain-lain lah Nah Mas Setelah lo akhirnya dari Semarang Dan lo balik lagi ke Bandung Itu proyek apa yang lo lakuin Apakah udah langsung ke Dove Stereo Atau Abis dari Semarang itu Gue langsung bikin Ini apa Channel Youtube Namanya Zoom In Oke Gitu Gue bikin channel Youtube Zoom In Waktu itu Gue ngajakin Opet Opet dari RunBDG Saat itu Gue ngajakin Gue ngasih konsep Gue bikin timeline Dia tertarik Kayaknya kita gas Oke Karena waktu itu kan Media Hipo masih sangat terbatas Itu tahun berapa tuh bikin Zoom In 2015-2016 gitu Oke 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 Nah abis itu Alhamdulillah Jadi cukup rame sih Zoom In Saat itu kan masih cuman ada Kalau gak salah Hipop Hore Mugos Sama Acaranya si Fat One sama Ben Utomo Itu apa ya namanya Lupa Oh iya Itu lah Cuman ada dua saat itu Benar 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 Sedangkan Bandung Gak ada Saat itu Iya 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 Mungkin hanya beberapa konten aja Betul Akhirnya Yaudah kita bikin media aja Jadi kita samperin Kayak ginilah Kita datang ke Basecamp Atau kita buka spot Dimana di cafe Dimana kita undang Teman-teman Gitu Kayak gitu sih Disitu tuh jalan Tuh Zoom In Sampai akhirnya Menemukan formula yang Apa ya Zoom In itu Berhenti di tahun berapa mas Mas berarti Apa masih jalan Sebetulnya masih jalan Cuman saat Mas tau ada pergerakan Dari salah satu Liquid Jadi SteamX Movement Waktu itu Zoom In Aku Ini Transformasikan Sama Gaya Jadi SteamX Movement TV Saat itu Karena disana kan Lumayan lah Ada dukungan dana Dan lain sebagainya Sehingga kita juga bisa Ada pergerakan lagi Benar benar Karena juga pasarnya Udah sempet Udah kebentuk juga tuh Subscribernya juga udah lumayan Karena kan Ya itu yang bisa Akhirnya Teman-teman nanti Saat mau menjual sesuatu Kepada sponsor Dan lain-lain Itu kan jadi part of Negosiasi juga Bahwa kita udah Kita punya Bukan punya masa Kita punya penonton sekian Kayak gitu-gitu kan Dan yang jelas sih konsep Oh benar-benar Yang udah pernah kita jalani apa Dan konsep kita yang Akan dijalani apa Kita presentasi gitu Oke Disitu Disitulah akhirnya SteamX Movement itu Berjalan Berjalan Betul Berjalan Itu sebagai medianya Pergerakan si SteamX Movement sih Oke Karena SteamX Movement sama Gaya Sama Gaya Mas Gaya I feel sick kan Soal kilas Soal kilas Mas Gaya Nah akhirnya yaudah Jalan bareng aja Jadi drop stereo jalan Ini jalan Nah Kan dari Pembahasan Berarti yang awal terbentuk itu SteamX Movement Abis itu baru drop stereo Atau bagaimana Iya betul Tapi jaraknya gak terlalu jauh sih Iya karena ada pengembangan lah ya Nah Pertanyaannya adalah mas Pada saat bikin SteamX Movement ini Kan memang udah terkonsep ya Bikin acara yang Ram on the bus tuh SteamX Movement juga berarti Betul Ram on the bus Mungkin kalau semua yang pernah nonton Ngerap di dalam Mobil bus Muter-muter Bandung Iya betul Dan apa namanya Akhirnya Mencetus untuk Membuat Drop stereo ini Karena drop stereo mungkin Kalau gue liat Adalah platform digital Untuk Teman-teman Upload musiknya Ke digital Manapun Lewat drop stereo Nah lo boleh ceritain gak sih mas Kenapa juga akhirnya Lo memberikan jembatan Atau ya menjembatani Para-para musisi ini Atau siapapun Untuk masuk ke Permusikan digital gitu Sebetulnya Yang tadi Mas Babay bilang Si SteamX Movement itu Gaya Sebetulnya Jadi Oh lebih ke dia Memang dia yang Menginisiasi Dia yang menjalankan gitu Kalau Kalau aku sih gak Gak kesana Sebetulnya awalnya Aku gerak sendiri sebelumnya Jadi sebelum gaya bikin SteamX Movement Aku udah bikin drop stereo Oh Jauh-jauh 2019 tuh aku udah bikin Oh jadi drop stereo Emang mas Insan yang udah Garap duluan Garap sendiri Karena Saat itu Kalau di zoomin Kita masih tetap bareng Cuman di drop stereo ini Karena aku punya Punya concern tertentu lah Terhadap Terhadap musik hip hop Saat itu Sehingga pada 2019 tuh Aku putuskan Yaudah bikin agregator aja lah Gitu Oh Berawal dari itulah Kekecewaan-kekecewaan Kita ngerilis di agregator ini Itu Kok rasanya Gak mantep lah gitu Mantap Akhirnya Yaudah lah kita bikin sendiri aja Daripada gantungin ke orang Iya Benar-benar Dari Nekat sih sebetulnya Maksudnya Itu adalah salah satu part yang Belajar juga sih mas Akhirnya Jadinya lo pun tau kan Berarti bisa dibilang bahwa Steam X Movement Under Mas Gaya Drop stereo under Mas Insan Oh Ic Gue nangkep sekarang Karena mungkin dulu awalnya Mereka di zoomin bareng ya Gitu Jadi kayak Yaudah nih gue kasih ke temen gue juga aja Sampai akhirnya mungkin Drop stereo yang tadinya Belum ada lambang X ini Si X Movement ini ya Sebelumnya belum dong Pasti Tau juga ya Mendalami juga berarti Karena sekarang gini Ciri khasnya adalah Kalau kita udah bisa Menglihat Salah satu Steam X Movement Acara apa Segala macem Ada logo X gini Masa kita gak bisa notice bahwa Ini adalah Originalitas yang dibawa Tapi dengan brand yang Maksudnya Konsep yang berbeda Steam X Queen yang sebagai gimana Drop stereo sebagai bagaimana Nah Mas Mencoba untuk memulai menjadi Aggregator di 2019 Ya kan Berarti Lo sama Lo sama sekali Berpikir bahwa Gue harus ngulik nih Dari mana Informasi yang bisa Gue dapet Yang benar-benar General Informasinya Tidak ada pihak kanan Tidak ada pihak kiri Terus akhirnya Lo bisa menentukan bahwa Oke dengan cara ini Gue jalanin gitu Gimana waktu itu Jadi waktu 2019 juga kan Gue ngerilis sebuah single Mas Ngerilis ke digital lah gitu ya Melalui salah satu Aggregator Nah gue lihat tuh Yang pertama gue rasakan Adalah kekecewaan gitu Jadi kan Kalau misalnya Orang udah ngebayangin Mau rilis kapan Biasanya kan udah nyiapin Promotion plan Nah saat itu Gue nge-set tanggal Misalnya 1 Januari nih Tanggal 20 Desember itu Udah rilis Si di platform Oke Kan luar biasa kecewa kan Padahal gue udah nyiapin Teasernya Kayak lebih kayak gitu lah Saat itu Ya makanya Mungkin Konsepnya mungkin Temen-temen juga Kayak gue juga belum terlalu Dalem banget Antara aggregator Atau publisher Mungkin kalau publisher Just mempublish aja Semua musik kita gitu ya Kalau publisher sih Sebetulnya lebih ke penciptanya Oh Perlindungan ke pencipta musiknya Oh iya Oh iya Benar-benar Melindungi haknya mereka Melindungi hak pencipta lagu Kalau publisher Benar-benar Nah sehingga pada saat 2019 itu Pas Terjadi gitu Akhirnya gue ikut kelas mas Ikut kelas Ikut kelas Mengenai musik digital Gini lah Ikut kelas Akhirnya gue putusin Aku udahlah bikin aja Oh siapa yang buat kelasnya Banyak sih Ada di Youtube itu Namanya Damien Keys Dia punya kelas private juga kan Aku ikutan gitu Akhirnya disitu terbuka Ternyata yang selama ini Aggregator-aggregator di Indonesia Lakukan itu Keliatannya cuma formalitas belaka gitu Jadi orang-orang itu Mau ngerilis Yaudah Yaudah gue pasti distribusiin Tapi sebetulnya Seorang artis kan Expect-nya lebih dong Dia pengen Gue pengen optimal Pengen rilis Pengen masuk chart Pengen dikenal sama orang Kan expect-nya Sebagai artis kan Pasti lebih Gak sekedar terdistribusi Cuman kalau Setelah gue mengikuti beberapa kelas Akhirnya gue gitu Mikir Ah Kalau yang terjadi sekarang di Indonesia Berarti cuma distribusiin doang dong Ayo lah kita bikin breakthrough lah Disini gitu Nah awalnya gue gak langsung bikin Dobserio mas Bikin dulu namanya Spotify Hip Hop Indo Oh iya iya Tau Spotify Indo itu Jadi gue kumpulin Rapper-rapper Atau musik-musik hip hop Yang udah ngerilis lagunya di digital Sebetulnya awalnya pengen bagi keresahan aja sih Di Spotify Hip Hop Indo itu Akhirnya gue bikin playlist sendiri Bikin playlist Nah jadi playlist itu sekarang adalah Playlist hip hop Terbesar lah setelah Setelah si ini Berarti Indonesia Hip Hop Spotify itu Dulu lu yang create Iya Spotify Hip Hop Indo Gue yang bikin itu Karena kan kalau kita buka Spotify sekarang Kita bisa lihat Hip Hop Indonesia tuh Nah itu editorial Oh itu editorial Yang pertama itu Paling banyak followersnya tuh Hip Hop Indo editorial Yang kedua itu Kita seperti Hip Hop Indo Itu kolektifan Anak-anak aja semuanya Ayo lah kita Dulu kan karena Masih ini lah ya Masih idealis lah ya Ayo kita saingin Si agregator Eh si ini Si Apa Editorialnya Apalagi begitu Katanya emang susah juga sih Tapi yang jelas Kita udah peringkat kedua Iya Maksudnya Sebagiannya yang akhirnya gue tangkap Adalah Kalau di Jakarta Mungkin label-labelnya juga memikirkan Karena kan sekarang itu label udah sekalian Merilis Betul Juga kan Udah mikirin timeline dan segala macem Jadi kayak Mereka rilis sendiri Mereka publish sama publisher siapa Nanti kerja sama Betul Terus akhirnya Mereka mikirin timeline Pre-launchingnya Terus event launchingnya Sama post launchingnya Kayak gitu-gitu kan Iya Jadi akhirnya Terbuat bahwa Tapi Kalau itu kan di Jakarta Bisa dibilang bahwa mereka menyebutnya Ya itu label mereka gitu Tapi kalau Drop Studio emang Open aja Buat siapapun bisa Karena konsepnya agregator itu Saat itu memang ada ini Kayak apa sih Karena kita itu kan terlalu Terlalu spesifik ya Maksudnya Kita bener-bener si rilisan itu kan Pengen berhasil Iya Makanya kita tuh Ngetreat banget si artis Eh Jangan lupa promosi Ini udah tanggal segini Lu harus promosi Lu harus keluarin teasernya Kayak gitu Nah sehingga membuat Beberapa label itu gerah lah Ini sebenernya agregator Apa label sih Iya Jadi pertanyaan bener Jadi Ini kalau agregator ya udah Distribusi aja Gak usah sibuk kayak gini Nah padahal Ya itu tadi Gue bikin drop stereo kan Concernnya lain Pengen si rilisan ini berhasil Akhirnya gue jelasin Makanya gue sampe bikin pengumuman saat itu Bahwa Kita bukan label Kita agregator gitu Kita jelasin lah Karena banyak label yang nanya Mas ini sebenernya label apa agregator Iya Kalau label gue gak bisa masukin ke lu Karena bikinin timeline Dan segala macem Jadi kita ngasih edukasi juga Kadang-kadang kita bikin Pertemuan offline Kayak gini Kita diskusi gitu kan Rupanya biar rilisan berhasil Kayak gimana lah Nah saat itu 2020 gue mulai Mulai publish lah Mulai menerima dari luar Cuman Hanya menerima hip hop saat itu Oh pada saat itu Betul Pada saat itu Ada genre lain masuk Kami kita ditolak Gak bisa Karena kita khusus hip hop aja lah Karena saat itu memang concern kita Gimana caranya rilisan dari Artis-artis daerah lah gitu ya Bukan dari Jakarta Masuk ke chart Spotify Kita sangat ambisius lah saat itu Pokoknya gak cuman kan Kalau mas 2020 awal lah Ngeliat chart hip hop Indo itu kan Orang Jakarta semua kan Wah gitu-gitulah Targetnya lah ya Ya gitu kan Mungkin banyak marketnya juga disitu Nah kita saat itu sangat ambisius Wah pokoknya nih Rapper-rapper dari daerah Harus masuk ke chart Nah Alhamdulillah saat itu mulai Mulai pada masuk Oke Pada masuk ke chart Pada masuk ke chart Akhirnya Karena mereka menjalani kan Mereka sebelum rilis Ada claim profile dulu Pitching dulu Awalnya kan mereka tidak tahu gitu Kenapa mas harus pitching Ya karena memang itu Satu-satunya jalan Menuju chart itu ya Editorial itu ya harus pitching dulu gitu Hanya kita bikin Bikin video tutorial lah di Youtube Ini pitching tuh kayak gini Caranya gini gitu Ya mungkin pada saat itu Kenapa juga Bisa dibilang Jakarta yang terspotlight Karena memang Ya mereka di Jakarta kan luas banget ya Betul Dan mereka menjalani itu Benar-benar Mereka menjalani Claim profile dulu Pitching dulu gitu Berarti itu bukan salah Spotify sebetulnya Karena artis daerah memang tidak Rapper-rapper daerah tidak mengetahui aja Memang harus claim profile dulu Pitching dulu dan sebagainya gitu Oke 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 Jadi ada Harusnya ada step itu Ya mungkin sebagian ada yang tahu Tapi Untuk Porsinya masih yang Ya udah deh temen-temennya dulu Sampai akhirnya mungkin Doc Serial mulainya buat Ya untuk hubung lah Siapapun bisa aja Betul-betul Nangkep-nangkep Jadi emang awalnya cuman hiphop Doang tuh ya Bertahan berapa lama hiphop doang Mungkin Jadi 2019 itu kita bikin Hanya temen-temen Hanya temen-temen deket aja Yang kenal 2020 kita mulai publish Tapi khusus hiphop Kalau gak salah Pertengahan 2020 deh Pertengahan 2020 Kita bikin tutorial Teman-teman banyak masuk editorial juga Banyak masuk chart Akhirnya kita gak bisa bendung lagi Jadi karena tutorialnya juga lumayan viral lah di Youtube Kita gak bisa bendung lagi Akhirnya yaudah lah kita cobalah Yang lain-lain kita coba Ah udah sampai sekarang udah susah Karena mungkin yang lain juga Yang biat bahasanya yang membawa genre musik lain Pengen Aku mau nih ikutan Akhirnya kita tau semangatnya juga sama sih Semangatnya akhirnya Bener juga ya artis-artis sama band-band di daerah Juga kan pengen masuk editorial Pengen masuk chart Sama aja sebetulnya gitu Akhirnya kan sekat-sekat genre itu Yaudah lah dihilangin aja gitu Ya mungkin mereka buat mereka yang Tidak punya waktu untuk mencari informasi Perihal gimana caranya masuk Problem digital dan lain-lain Terus tau ada di sidop stereo Yaudah lah coba Tembusin-tembusin-tembusin Akhirnya gak ketahan nih Ternyata jari-jari musik lain juga Ya sekarang kan anak jaman sekarang Kita bisa bilang bahwa musiknya udah general Betul Jadi kayak Ya yang Menanti pagi nyetelnya DMX Siangnya nyetelnya Denny Canan Kita gak ada yang tau Jadi kayak Saking banyaknya itu katalog lagu gitu Kalau dulu kan kita dipaksain nonton MTV Yaudah berarti itu yang lagi rame Kalau sekarang kan udah gak ke Bendung Spotify ngebuka mau genre apa juga Ada gitu kan Kurang lebih udah Udah gak bisa ke Bendung lagi Udah bahasnya musik Udah bukan genre lagi Betul Betul Kayak gitu sih Nah akhirnya mas Lu mulai Udah gak ke Bendung nih Tapi ada pengkurasian gak Atau memang Siapa aja bisa rilis Siapapun bisa rilis Kalau dop stereo sih Memang dari awal Kurasi Ada kurasi Oh tetep ya Anda memikirkan hal-hal yang seperti itu Betul Ada kurasi Jadi kayak Bahkan sampai ke kualitas mixingan juga Kita kasih tau Kan kalau di Kalau di Kita saat submit ke digital tuh Kadang-kadang ada yang namanya Digital distortion Digital glitching Jadi sebelum kita submit Kita kasih tau dulu artisnya Ini lagu Lagu kamu gak bisa masuk Karena disini ada glitch Atau disini Kurang bagus lah sayang Optimalin lagi lah mixingannya Kurang lebih kayak gitu Memang agak rese sih Kalau dop stereo Jadi Kita juga ngejaga gitu ya Ngejaga jangan sampai artis-artis dope Nanti Akhirnya keluarnya Kurang bagus lah gitu Kecuali memang mungkin Agak sedikit distortion Atau glitch-gliss gitu Efeknya yang mau dibawa Beda cerita Ya kan Misalkan ya Betul-betul Beda Masih kan ada konsep yang Oh gue emang mau bawanya Kayak gini nih mas Karena kan itu juga bisa jadi obrolan Bahwa gak Gak 100% Yang di Commentin sama Misalkan tim dop stereo Bahwa Eh bro lagu lo Agak glitch dan segala macem Oh yaudah deh Abis itu lo Langsung punya asumsi bahwa Ih ini kan gue konsep ya Maksudnya komunikasi kan Bener gak Karena kan Tapi kalau Kalau konsep itu Agak beda mas Sama digital distortion Dan digital glitch Karena dia kan munculnya random Random di Bukan Oh sedangkan digital distortion Dan digital glitch ini Dari menit awal sampai akhir Ada terus Ada yang Bukan Jadi dia tuh muncul Bukan di ketukannya lah gitu Oh Di beberapa instrumen Emang cukup mengganggu Kedengeran lah Kalau kita itu di konsep Atau bukan gitu Dan emang Si para Kurasi Kurator disana juga Mengetahui Oh ini ada digital distortion Perbaikin dulu lah Gitu Oh oke Karena disebut digital distortion itu Karena mereka Pake komputer Iya Bukan kayak kita kan Oh ini mah konsep Iya Komputer Gak bisa Ya udah gak bisa Oh itu ada parameternya Ada Ada disitu Oke Itu yang kita coba kasih tau Ke artis-artis kita juga sih Maksudnya akhirnya gue juga tau Bahwa digital distortion itu Bukan karena Kuping yang Didengar sama Tim Dobstereo Tapi ada Begitu di play Sistem komputer itu Ngebaca bahwa ini ada Digital distortion Ada toolsnya lah Mereka punya tools lah Oh ini Ini kurang bagus nih Gitu Oh segitunya ya Segitunya Kalau lo mau upload ke Spotify Betul Manapun ya Betul Mereka akan mengkonfirmasi Atau ngabarin bahwa Ini lo ada A, B, C, D, F, G Misalkan Bahkan tidak bisa rilis gitu Kalau misalnya itu gak diperbaiki Beberapa hal Udah gak bisa rilis Kayak misalnya ada Lebih dari 8 detik Silent Di depan Atau di belakang Itu kelamaan Potongin Oh Oke Jadi Itu adalah standar Segeneral ya Kalau memang misalkan Mau idealis banget Ya bikinnya fisik Misalkan 8 detik Kosong banget Tiba-tiba ada sesuatu Ya itu kan hal yang Ya udah Karena itu kan Konsep ya Lo mau bawanya ke digital Lo mau bawanya ke fisik Lo mau bawanya kemana Bebas lah gitu Maksudnya Kayak Apa namanya Tinggal kita memanfaatkannya aja Gitu Kalau misalkan ternyata Fisik dulu Tahan Dua minggu Abis itu digitalnya keluar Kayak gitu Misalkan kan Itu kan ngejaga Gimana Itu juga ini sih Jadi materi Materi Diskusi sih Jadi saat ada artis Mau ngerilis fisik sama digital Kadang-kadang Kita kasih insight juga Gitu Bagi ntar digitalnya Nungguin fisiknya Abis dulu Oke Karena kan kalau digital Jadi kayak Ngapain beli Beli fisik kan Digitalnya masih ada Kadang-kadang kita Yaudah digitalnya ntar aja lah Bulan depan Kasih aja waktu Tempo sebulan Kamu jual aja dulu Kayak gitu-gitu Si fisiknya Takut jadi kecewa Digital barengan keluar sama fisik Fisiknya gak laku kan Orang-orang padahal aja Dengar digital gitu Tapi Mas Perihal Ini kan Lu memberikan jasa ya Entah gue sempat baca Entah gratis Atau ada biayanya Gratis 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 Dia kan sistemnya sering profit Oke Ada kontrak sebelumnya Betul Kita lebih ke TNC sih Jadi Kalau kalian udah setuju Dengan peraturan ini Silahkan submit lagu Kalau enggak ya jangan Gitu Jadi bukan kontrak Karena susah juga ya Ngebendung Kita kan udah 3000 artis Sekarang Kalau dulu mah Kita bisa tetap muka Kalau 2019 gitu ya Kalau sekarang kan Dari mana-mana Wah dari pelosok-pelosok mana Susah juga kan Akhirnya kita kasih TNC aja Kalau lu udah setuju ini Yaudah Di Sharing profit Profit itu berarti Masuknya ke agregator dulu Baru ke Musisi dong Betul Jadi Musisi 70 Kita 30 Dan dari Platform musik digital Masuknya berarti ke Misalkan let's say ya Dobstereo dulu Nanti dobstereo baru Distribusin lagi ke Artis-artisnya Betul kayak gitu Oh oke Berarti tingkat kepercayaannya Tinggi juga ya Maksudnya karena Hanya term and condition aja Bukan yang misalkan Let's say per satu lagu Kita punya satu kontrak yang Ya mungkin pasalnya Nggak harus banyak-banyak Tapi kayak Ngejaga bahwa musik ini Sekian persen Sekian persen Segala macam Ya udah Karena kita menemui Banyak kesulitan sih Kalau misalnya Itu Kalau di kita Ya jujur aja Artis dobstereo yang Bagus-bagus musiknya Bahkan kadang-kadang Dia nggak tau caranya email Caranya ngirim email Apalagi kita kan ada aplikasi Pake aplikasi susah Lalu yaudah deh Kirim email aja Aduh mas Nggak bisa juga Cara bikin email Nggak punya email Hanya lewat Whatsapp Kayak gitu-gitulah Oh dobstereo tuh ada aplikasinya ya Ada Ada aplikasinya di Playstore Lo bisa download tuh Jadi intinya Kayak gitu-gitulah Kita susah juga ya Mengembuni-mengembuni Akhirnya Yaudah kalau percaya Udah deh Kalau nggak percaya Silahkan ke yang lain lah Tapi selama ini mas Udah berarti kan Jalan berapa tahun nih Hampir 2 tahun Hampir 2 tahun Yang bener-bener As agregator yang Komplit lah Bahasanya ya Bau-baunya mirip-mirip label juga gitu Selama itu Ngejaga artisnya Maksudnya gini Pasti kan ada Yang namanya informasi Yang karena jauh Informasi kurang jelas Apa segala macam So far artis-artis yang Dari pertama sampai sekarang Masih tetap stay terus Sebetulnya kita udah Nggak bisa kontrol lagi sih Kecuali beberapa artis Yang kita highlight aja ya Highlight Kita memang Memang ngejaga hubungan lah Sama mereka Cuman kalau sekarang Posisinya Fokus kita ke Mengoptimalkan Rilisan Saat ini Seperti itu Jadi karena kalau misalnya Artis kita Pindah ke agregator lain Kita udah Udah nggak bisa Eh mana Rilisannya lagi Udah nggak kayak gitu Seperti dulu lagi gitu Karena Yang dateng pun Edan juga gitu Masuk edan Yang keluarnya Nggak bisa kita hitung Tapi yang masuk kan Kita tahu gitu kan Jadi hampir setiap minggu Kita ada 100 rilisan Nambah terus Misalnya 60 70 80 50 Sekarang itu hampir 100 rilisan Setiap minggunya Makanya Susah juga sih Ngejaga kayak gitu-gitu Oke 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 Toh mereka mau rilis Satu lagu di kita Di Dope Stereo Bisa Bisa aja Kita mau bebasin Bahkan Kalau dia udah pindah Ke agregator lain Wah mas Mau di takedown Anytime Kita nggak pernah ribet gitu Oh nggak pernah ribet Oh mas Aku udah kontrak sama label Harus masuk ke label dulu Aku udah takedown aja Ada masalah Takedown Kasih reportnya Beres gitu Oh oke Nah Platform musik digital itu All platform musik digital Lu bisa Iya Betul Semua Termasuk TikTok Instagram musik Oh TikTok juga ya Semua Semua Tuh buat yang bikin Mungkin bikin-bikin Beat-beat joget-joget Banyak mas Jadi sekarang yang Yang agak bagus itu Instagram musik Duitnya gede Oh Oke 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 Yang maksudnya gini Era sekarang ini adalah Pada saat sebelum-sebelumnya TikTok itu Memang Engagementnya bagus Begitu muncul adanya si Instagram musik Instagram musik malah Betul Satu itu Mungkin kalau dari engagement Sama-sama bagus Dua-duanya punya pasar Yang masing-masing Cuman Kalau kita Sebagai artis lah ya Sebagai artis Nanti kan ada reportnya tuh Kenapa duit dari TikTok Cuma dapet segini Tapi Instagram musik Dapet segini Biasanya kan akhirnya mereka Ngebanding-bandingin sendiri Oh padahal sebenarnya Mereka harusnya bisa Lihatnya gini Kenapa TikTok Memberikannya sekian Karena mungkin TikTok Sudah lebih stable Dari awal Sedangkan Instagram musik Adalah baru Gimana caranya Instagram musik Membuat Para musisi ini Jauh lebih Eh dong lu upload terus Musik lu dan segala macem Ya Pasti ngasihnya Ya lu gak tau aja sih Toko baru buka Buy one get one Iya ya kayak gitu Iya dong maksudnya Harus bisa melihat Konsep itu Jangan membandingkan produk A Dengan produk B Padahal sebenarnya Produk A ini udah jalan duluan Jadi wajar Dia melakukan penyesuaian biaya Ya kita ojek online aja Tau lah Dulu mungkin bayarnya Cuman goceng Sekarang udah Sini doang 15 ribu sih Ya menyesuaikan biaya Lu kagak gak kasihan Tuh sama abang ojek-ojek Menurut gue gitu Tapi kalau Kalau kita selalu kasih insight Ke artis ya Kita harus optimal Di semua platform Karena platform itu Adalah keran sebetulnya Jadi kalau Apalagi artis-artis baru itu Kamu jangan fokus Ke royalty Fokusnya Ke seberapa banyak Lagu kamu di stream Di platform manapun Karena kan kita lagi cari masa Benar-benar Jadi kadang-kadang Kalau orang ngebanding-banding gitu Kita selalu kasih insight gitu Mau di tiktok Mau di resho Resho tuh Sekarang lagi naik daun Ya ya tau gue Terus itu tiktok juga kan Resho lagi naik daun Ya udah fokus aja disitu Artis-artis kita banyak Masuk chart resho juga gitu kan Akhirnya ya itu Kita kasih insight Yang sekarang itu Basis masa dulu deh Basis masa dulu Kalau royalty Mengikutin aja bonus aja gitu Yang penting yang mesti dipikirin adalah Karya lo Nih ya Kalau buat karya kan Lo suka nih sama karya lo nih Buatnya sekeren mungkin Gak usah mikirin cuannya Cuan is coming for you Kalau emang ternyata Karya lo Diterima oleh masyarakat Atau Ngikutin Kalau itu ngikutin Ngikutin lah Kalau masa duit Maksudnya gini Mentality itu Ngaruh banget mas Maksudnya Bukan 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 berarti bahwa Musisi itu Tidak bisa jadi Apa namanya Kehidupan utama Toh banyak artis-artis juga Jadi musisi Tapi Kalau untuk yang baru-baru mulai Mesti mikir gini sih Mereka yang sudah bisa Mematok harganya mereka Di sisi atas Mereka sudah bisa Memberikan kualitas Di sisi atas juga Tapi kalau kita mungkin Sadar Kita gak bisa idealis juga Bahwa Oh kita Di atas nih Di sini Ternyata memang Ini bahas industri ya Bahas Tiba-tiba ternyata Mungkin di industrinya Mereka menilainya Di bawah Sedangkan kita sudah Matok-matok di atas Beda cerita Kalau misalkan Lu udah saking sukanya Sama karya lu Mau orang ada dengar atau enggak Ya terserah Karena lu suka Tapi kalau misalkan Akhirnya membandingkan Bahwa Maksudnya gue cuma Dapat segini sih Dari si Platform A Platform B Platform C Tapi banyak sih Kita gak bisa ngasih Insight satu per satu ya Cuma kan Artis berbagai macam karakter Makanya di sini sekalian Sebut aja gitu Bahwa Bukan gue soto ya Tapi gini Beda Sama aja pada saat Lu menjadi suatu Karyawan korporasi Yang dari staff Gajinya Gajinya WMR Ngerasa kerjanya Aduh banyak banget Segala macam nih Harusnya gaji gue gak sekian Kayak gitu Tapi kan itu Sisi pandangan kita Perspektif kita Kalau perspektif orang lain Atau perspektifnya bos Atau perspektifnya Beda-beda Beda-beda Maksudnya Barometer yang harus diukur Adalah Ya Basisnya logis Harus yang logis gitu Maksudnya Lagu kita bagaimana Chart kita bagaimana Seaktif apa kita Upload dan segala macam Seaktif apa kita bikin karya Semakin haus Kan semakin banyak referensi Makin banyak bikin karya Makin banyak juga dirilis Jadinya Orang-orang jadi makin denger Oh ternyata dia nih Yang nyanyi ini Gitu kan Nah kalau keliatannya sih gini Yang terjadi sekarang gitu ya Saat kita rewel Kalau kita kan Dopsiro termasuk Gator yang rewel ya Kita banyak reminder gitu ya Kita nge-set Bikin reminder artinya Kalau dia emang pengen berhasil Dia pengen optimal sih Rilisannya Dia pasti seneng ngikutin Dia tuh jadi punya temen Perilisan gitu Tapi satu hal lagi Kalau dia Ah udahlah pengen rilis gitu aja Yang penting Lagu gue ada di Spotify Sekedar gitu aja Kita rewelin tuh dia Udah aja Nggak respon aja Oh gitu Dia rewel banget sih Ini padahal Bagaimana dia bisa berhasil Bagaimana rilisan dia bisa optimal Kalau dia ngapa-ngapain gitu kan Bahkan saat rilis Posting out now Apapun itu juga nggak ada gitu Udah rilis gitu aja Oh Nah kayak gitu Jadi karakternya Kalau misalnya kita cuma 100-200 artis Mungkin kita bisa ini ya Kita bisa intense lah Tapi karena sekarang udah Banyak banget artis dari kita Akhirnya yaudahlah Pokoknya ini SOP kita Ikutin Kalau mau ikutin go Kalau mau optimal Kalau nggak yaudahlah Serah aja lah Gitu Tapi Nanti akhirnya dia ngetahuin sendiri Pada saat rilisan Kok mas Hasilnya nggak seperti yang gue harapin nih Kok cuma 5 orang yang denger Kok cuma 10 orang yang denger Nah ujungnya kan mereka ngerasain sendiri Supaya biarin aja di pelajaran Supaya rilisan keduanya dia Ngikutin gitu Ya sebenernya hal yang bisa ditangkap adalah Selagi orang masih bawel Memberikan informasi A, B, C, D, E, F, G Ya itu karena mereka memikirkan hal itu gitu Sebenernya kan Kalau yang santai-santai aja nggak dipikirin Ya mungkin enak aja Fine-fine aja Bahwa yaudah deh Yaudah Yaudah Tapi ternyata malah hasilnya Tidak maksimal Betul Oh karena satu artis tuh bisa dua Bisa Atau malah satu album Ada satu album Betul Kita 4.200an sih Kalau nggak salah terakhir tuh Tapi kalau artisnya 3.000 lebih Buset Artisnya gitu Tim lo ada berapa banyak maksudnya Sekarang 6 6 6 orang Mesin 3.000 tuh Dulu 2019 2020 awal tuh masih sendirian Masa? Masa sendirian Karena happy banget denger temen-temen Ngirim lagu hip-hop terbaru Saat orang lain belum denger Gue udah denger dulu Wah dijalannya aja sendiri Tapi lama-lama kewalahan juga sih Ini masuk satu-satu-satu 6 orang aja sekarang Oh oke 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 Jadi banyak juga ternyata ya Banyak Ya tau juga agregator luar sana juga banyak ya Banyak banget Banyak banget Tinggal referensinya aja Mau pilih yang mana gitu ya Karena ini kan balik lagi ke Pemilihan itu kan kadang Nggak bisa Misalkan lu nanya sama gue Subjektif jadinya nanya sama gue gitu Bahwa Ya Lu harus yang bisa menentukan Bahwa lu mau milih siapa Tapi kan berhubungan ini Gue lagi ngajak Ngobrol Mas Sinsan Dari Drop Stereo Yaudah sekalian Gue sekalian tanya deh Drop Stereo itu gimana Iya Nah Mas Untuk pemberian royalti Dan segala macem Itu prosesnya biasanya Ya mungkin temen-temen yang belum Pernah ngerilis atau apa Ya mungkin edukasinya Pernah lu bawa juga Masih di Drop Stereo Tapi mungkin lu bisa informasi Lagi juga kali disini Jadi kalau di Bukan di kita aja ya Di seluruh digital stores itu Ya Royalti itu bisa ditarik Setelah 3 bulan 2 bulan atau 3 bulan Tergantung agregatornya Yang jelas tidak bisa langsung Ditarik bulan depannya Tidak terpacu oleh Berapa banyak yang denger Seperti monetisnya Enggak Pokoknya Satu stream pun Nanti ada di dalam laporan Oh Misalnya dari Kita rilis 1 Januari nih Bulan Februari Bulan Maret atau April itu Sudah ada reportnya Untuk yang bulan Januari Oke Sehingga Bulan selanjutnya Untuk yang Februari Gitu Jadi setelah 3 bulan terus tuh ya Nah setelah 3 bulan Per bulan ada report terus Oke Setelah 3 bulan Reportnya masuknya per bulan Betul Jadi kalau buat rilisan pertama 3 bulan dulu nih 3 bulan dulu Karena dia perlu proses tuh Nah setelah itu Bulan kedepannya 1 bulan kedepan Yang Februari bisa ditarik Itu tidak kita doang Yang lain juga sama Memang seperti itu sih Seperti itu Oke Ada yang 2 bulan Ada yang 3 bulan Bahkan ada yang 6 bulan Baru bisa Lihat reportnya gitu Macem-macem sih Kalau di kita 3 bulan Oke Dopserio 3 bulan Nah Tadi kan juga kita sempat Ngobrol-ngobrol nih Bahas-bahas tentang Apa namanya Lo ngebuat Salah satu label juga berarti Betul Nama labelnya apa mas? Golden Hills Namanya Golden Hills Itu markasnya disini berarti Iya disini Under Dopserio Under Dopserio Sebagai bentuk pertanggung jawaban lah Saat Dopserio udah general Kayak gini Apa ya pertanggung jawabannya Ke hip hop Ke hip hop Yaudah lah bikin label hip hop aja Golden Hills Oh oke Talentnya ada berapa mas Udah sekarang? Talentnya tuh hampir 8 kali ya 7 sampai 8 gitu Lumayan juga banyak ya Ada Kung Pochicken juga Di kita Oh Kung Pochicken disini? Di Golden Hills Oh oke Lama juga tuh Iya kan? Kan dia udah Udah vakum sebetulnya Cuman Kita presentasi Yolah kita bikin lagi Ini band idola gue nih dulu Kayak gitu-gitulah Akhirnya Ayolah bikin-bikin lagi Udah bareng-bareng sekarang Oh Oke oke 8 ya berarti kemungkinan Sekitar 8 lah Sekitar 8 lah Ada yang tetapnya Ada yang rilis beberapa single doang Kayak gitu-gitu Oh oke Itu lo buat kapan mas Di Golden Hills? Itu 2020 juga sih Oh 2020 2020 saat kita Karena saking bludak Begitu ngebludak masuk Langsung lo kepikiran Gue harus tetap tanggung jawab nih Mau tanya dengan Akhirnya gue bawa hip hop gitu ya Gak jauh semenjak kita memutuskan Buat ngambil genre lain sih Udah lah kita ambil genre lain Tapi bentuk pertanggung jawaban apa ya Yaudah lah kita bikin label aja gitu Akhirnya kita produksiin lagunya Videonya Promotion plan Rilisin Komplit aja gitu Oh oke 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 Dan yang menariknya itu Semua yang ada di Golden Hills Sampir kerja disini juga Di Drop Stereo gitu Jadi bareng-bareng semuanya Dia artis juga Artis juga Artis juga Jadi kita gak pengen lah si Golden Hills ini Artisnya keluar kota Karena kerja dimana gitu kan Dia udah gak nge-rap lagi dan lain sebagainya Yaudah lah kita tarik aja Akhirnya kita Kebetulan Yang kita pilih di Golden Hills Memang orang-orang yang Yang mindsetnya ini kerja gitu Sebagai rapper itu ya Berarti ya suatu saat Kita harus menghasilkan dong Gimana caranya gitu Gue cari-cari Setelah dapet orang yang ini Berarti dia udah Punya visi gitu kan Oh berarti bagus nih Masukin ke Drop Stereo gitu Masukin ke Drop Stereo Akhirnya kita ngumpul-ngumpul aja disini Ngumpul-ngumpul aja ya Kerja kayak nongkrong ya Tapi tetap tidak Tidak mengurangi Sisi profesionalnya gitu ya Enggak ya Jadwalnya sih malam Jadi kalau dari pagi sampai sore Kita Drop Stereo Malam bikin karya Oh Gak pulang-pulang tuh ya Terus aja maraton Karena anak-anak dari Yang lain juga kan Pada nongkrong disini Kalau udah sore udah tau Jadi pagi sampai sore Mereka gak kesini Karena nih jam kerja nih Jam kerja Pas sore Mulai pada ngumpul disini Nah Rilis-rilisan yang terbaru Dari Golden Hills ini ada Siapa? Yang terbaru tuh Erik Sadewa Yang paling baru itu Erik Sadewa Itu kerjasama sama Beach Brigade namanya Jadi Beach Brigade itu Sebetulnya Apa ya Drop Stereo juga Si Beach Brigade itu Gue bikin label satu lagi Bikin satu lagi Namanya Beach Brigade gitu Nah itu buat kayak Yang senior-senior lah Kalau yang di Beach Brigade ini Oh Tadi gue sempat mikir Kok lu banyak banget sih Mas bikin Sampai dua Maksudnya kalau isinya Sama atau apa Beda sih Beda konsep sih Kalau yang Golden Hills Lebih ke artis-artis baru Yang kerja disini Kalau yang Beach Brigade Kayak apa ya Kayak artis-artis senior Yang udah gak berkarya lagi Tapi dia punya potensi Masih punya materi bagus gitu Kan ya kita rilisin Lebih tidak terikat sih Kalau Beach begini Kalau di rilis kan kontrak semua Nah Untuk Golden Hills Apa namanya Lo mau ngajak Salah satu Artis lo Buat ngobrol Boleh 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 ya Gue ajak ya Boleh Silahkan Membahas tentang artis yang Mas Insan udah bilang ya Bahwa dari Golden Hills Gue udah langsung Jreng Anjing Kayak youtuber Gue Disini kita Pake sound effect nanti Jreng Nah Disini kita udah ada Salah satu artis ya Dari Golden Hills Boleh kenalin dulu kali Mas Insan Ini firman Cuman stage namenya Vimaul Vimol Vimol Oke Mas Vimol gimana kabarnya mas Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik ya Kemarin main di Impartarial di Fluff ya Betul Alhamdulillah Dapat slot Alhamdulillah ya Rezeki Udah withdraw belum Udah withdraw belum Udah Langsung hari itu juga Gue nyambung nih Nerugi banyak gue Bangsat Anjing Nah Mas Maul kali ya Vimaul Enaknya biasanya dipanggil apa Maul aja Maul ya Mas Maul gini Masuk ke Golden Hills Awalnya emang lo kerja dulu Di Dob Stereo Atau Awalnya udah nge-rap Terus diajak kerja di Dob Stereo Terus udahlah kita bikin Apa tuh Tadi label Golden Hills Lu disini aja Atau gimana Kalau awalnya itu justru Di Golden Hills nya dulu mas Sebelum ke Dob Stereo tuh Saya itu disain Di Golden Hills dulu Waktu itu Ada sedikit pertemuan lah Dengan Om Insan ini Di rumahnya Saya nyamperin kesana Akhirnya ada Obrolan bahwa Nawarin lah Kayak nawarin Gimana nih Kalau Vimaul Bisa masuk ke Golden Hills Setelah saya ngerilis Lagu pertama saya Di Dob Stereo waktu itu Sebelum masuk Oke 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 Awalnya itu Saya artis Dob Lagu pertama saya Judulnya Gagal jadi sarjana Nah ternyata Mas Insan ini Om Insan ini Tertarik dengan lagu tersebut Akhirnya ngajak ketemuan Di rumahnya Dan akhirnya Udah deh Di Golden Hills Sampai Akhirnya Sampai sekarang Udah Merilis Tiga lagu Tiga lagu Berarti Lu mulai nge-rap Mulai nge-rap Dan suka nge-rap Apa emang udah dari dulu Nongkrong sama Kolektif-kolektif Disini juga Atau bagaimana Justru Kalau saya Baru ngumpul Sama kolektif Atau komunitas Hip-hop itu Baru di 2020 Justru Ketika saya Udah gabung Di Golden Hills Sebelum-sebelumnya Saya emang Apa ya Jadiin rap itu Sebagai hobi doang Oh Sebenarnya dia dari Komunitas Judi Mas Oh komunitas Judi Komunitas Slot Oke Nah Berarti bisa bilang bahwa Konsep yang lu Awal buat itu Hobi aja Bikin di rumah aja Kayak model-model Rich Brian dulu Betul Sampai akhirnya Apa namanya Lu Berani ini Ngerilis lagu Terus Lewat Dob Stereo Oke Dan disitulah akhirnya Mas Insan tertarik Lu udah deh Pas kebetulan gue buat label Golden Hills Lu join aja deh sama gue Betul Oh IC 2020 ya 2020 itu 2020 Juli Kalau gak salah Juli Saya sign Oh New Kids on the Block banget ya Berarti Bener-bener yang baru Satu-satu setengah tahun Satu setengah tahun Iya bener maksudnya Untuk serius di Hip-hopnya ya Kalau Suka rap Emang kebetulan Almarhum Bapak saya dulu Emang dari SD Saya SD itu Sering nyetel-nyetel lagu hip-hop Oh Emang Kalau suka emang udah dari dulu Tapi untuk berkecimpung ke Dunianya langsung Baru dari 2020 Baru banget Oke 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 Nah Mas Insan Lu Dari lagu pertama dia Gagal Sargent ya Maksudnya Bisa dibilang bahwa Ini label baru juga Terus juga Memberanikan diri buat Dia Buat nih Si Mas Maul nih Yang Rilis lagu pertama dia Terus lu liat Kayaknya ini ada potensi nih Lu ngeliatnya gimana Pas dia tiba-tiba minta Om Gue mau numpang rilis dong Disini-sini-sini Gitu kan Pasti gitu kan Gue punya lagu nih Jadi waktu itu Gue punya Komunitas Bukan komunitas sih Perkumpulan lah Waktu Masih muda itu Punya perkumpulan Rapper-rapper Yang suka storytelling Oke Karena gue Tipe rapnya Storytelling Nah pas ngedengar lagu Si V Maul ini Wah Kok ini Arahnya-arahnya kesana Gitu kan Storytellingnya mantep banget nih Gitu kan Kayak ada generasi lu nih ya Jadi kayak mengingatkan Di jaman-jaman dulu lah Kita suka ngumpul-ngumpul Wah ini cocok nih Akhirnya diajakin Si V Maul Ngobrol saat itu Ya itulah sebagai bentuk Pertenggung jawaban Setelah Do Pisterio ini kan Yang tadi Ging Golden Hills Dia artis pertamanya Oh artis pertamanya Ging Golden Hills lu nih Betul Dan Dan dia juga Partner pertama di Do Pisterio Yang akhirnya gue ajakin tuh Dari pihak luar tuh Dia gitu Si V Maul ini Akhirnya Ngomong-ngeram bahwa Mulai kesulitan nih Do Pisterio Kalau di tangan Saat itu udah tiga orang Cuman masih Teman-teman lama emang Yang satu Boss lah Yang satu Boss aku di label Labelnya Sundanis Nah yang kedua Adik kandung Oh oke Cuman di tangani bertiga aja Saat itu Sendiri berdua bertiga Nah akhirnya dari pihak luar tuh Pertama kali si V Maul ini Oh oke Ini kan bisa jadi Obrolan gue Kayak bahan untuk Mungkin para Musisi-musisi yang mau jadi rapper Dan segala macem Mungkin juga kok Maksudnya Mas Maulnya baru bikin 2020 pertengahan Gitu ya kan 2020 pertengahan Terus lu ngeliat Ya karena Siapapun sekarang kan Udah gampang Nge-reach informasi Dunia digital kayak gini ya Terus dapet Bagus dan segala macem Bahwa Yang bisa dibilang Gak usah takut juga Buat kalau lu Emang serius Dan lu suka Ya lu rilis-rilis aja Kalau ternyata Bagus dan ada yang tertarik Coba aja dulu Gitu dong Karena kan bisa dibilang Bahwa ini adalah Kolam renang yang baru Betul Ya mungkin lu sekarang Masih gaya Bebas lah Belum yang sampai diving Diving Karena kan Baru satu setengah tahun Itu kayak masih Mencoba Apa ya Cari celah nih Gue bisa berenang Gaya apa aja Sebenernya Gitu kan Yang paling gampang Maksudnya Pada saat lu udah mulai tau Gaya bebas lah Gaya apa Gaya dada Akhirnya lu udah bisa nyelem Berarti kan itu adalah proses Dimana nanti Bisa kejadian kan Oh ini jadi artis pertama lu Partner pertama lu juga Di Dosterio gitu ya Keren juga loh Ya begitulah Beruntung sekali hidupnya Beruntung sekali hidup saya Pokoknya ketemu bapak ini Ya rejeki Gak ada yang tau lah Dari manapun Komunitas Kolektif Apapun Punya Pasti punya Visi yang Sama lah ya Biarpun emang Mungkin sistemnya yang berbeda Tapi visinya sama Gimana caranya Gue bisa Maju di Industri ini Terus gue kebetulan juga suka Nah Mas Maul berarti Apa namanya ya Pembahasannya adalah Lu bekerja sebagai As professional Dosterio juga Dan lu juga tetep Bikin karya Rilis-rilisan dan segala macem Sampai akhirnya Lu kemarin diajak Bareng sama Imparterial Buat main di Flav Gue sempet ngeliat sih Tadi gue ngulik Sebentar tuh Pas lagi gue liat Oh iya kemarin dia main nih Maksudnya gue liat Dapet slot di Imparterial Dan segala macem Maksudnya Ya Gak banyak yang bisa Dapet Momen Ya gue gak bisa bilang Bahwa Flav itu adalah Lebaran atau Naik hajinya anak hip hop Tapi Pada saat ini Mungkin festival hip hop Soal R&B yang terbesar Gue masih bisa bilang bahwa Ya Flav ini Yang lagi Baru mulai di Indonesia That's why gue juga memperbanyak informasi tentang Skena ini lah Apapun sekarang Karena kebetulan festival kita hip hop Soal R&B ya Tapi kan gue gak menutup Jiwa musik gue Mau denger apa gitu Dan akhirnya Ini jadi Jadi momen lo buat Memperkenalkan siapa Vimaul ya Vimaul Vimaul Iya Oke Vimaul ini Dan segala macem Dapet slot di Flav ya Semoga lo bisa dapet Apa ya Saat lo melihat ini adalah Sebagai Opportunity Keberuntungan Oke bukan keberuntungan sih Kesempatan Siapa sih Main baru satu setengah tahun Bikin lagu Dapet slot Berterima kasih juga oleh Impartaria Yang ngajak Lo buat main di Flav gitu Karena itu kan bisa jadi Hal yang Apa ya Bisa Ya bisa Bisa jadi Portofolio lah Bawa pernah main disini Terus di gigs-gigs yang lain Nah selanjutnya sebenernya Gue mau lebih nanya Ke Vision lo aja sih Bukan Bukan influence Bukan terinfluen Bukan terinfluen Atau siapa Tapi lo pasti punya Suatu impian Dimana nanti Beberapa tahun ke depan Lo sudah mencapai titik yang Gue mau kejar ini nih Segala macem gitu Yang paling deket Lo mau kejar apa sebenernya Yang paling deket Yang lagi digarap Itu kebetulan album Ya semoga aja Tahun depan Awal tahun depan Bisa Terealisasi Terealisasi lah Album Album Oh ya gak Gak ada yang Gak ada yang Gak ada yang bener Lo cepet banget sih Udah bikin album Intinya gini Semuanya itu gak ada yang salah Gak ada yang bener Tergantung kita bawanya aja Gimana ya Tapi kan pasti sebagai musisi Ya lo pasti memikirkan bahwa Ya karena gue suka Ya gue bikin karya gue Sebaik mungkin Gitu dong Kalau saya gini sih mas Karena Saya ini bikin lagu itu Untuk penyembuhan diri saya Ya tadi seperti yang Kayak tombol itu Self-healing Betul Ini adalah salah satu Campaign saya gitu Di lagu-lagu saya Kenapa saya Apa Tadi genrenya storytelling Storytelling rap Dan saya emang Membicarakan Masalah-masalah Pribadi saya Dan Ya ada beberapa orang Yang bilang itu mengumbar Aib mungkin Tapi saya Saya posisikan Kalau Lagu-lagu saya Emang buat Penyembuhan diri saya sendiri Gitu Iya Kalau misal Kemarin saya sempet Rilis lagu Judulnya Dialog Orang Mati Yang kemarin saya bawain di Flaps juga Sebelum rilis lagu itu Saya belum bisa berdamai Dengan masalah itu Mas Tapi setelah saya Nulis lagu itu Setelah saya ngerilis lagu itu Dan dengan respon yang Alhamdulillah juga bagus gitu Dari penonton Akhirnya saya udah mulai Apa ya Berdamai lah istilahnya Dengan masalah itu Sampai akhirnya saya merasa Kayaknya lagu-lagu saya ini Emang penyembuhan Buat diri saya sendiri Gitu Iya Akhirnya gitu Jadi semacam kayak terapi lah gitu Terapi buat diri saya sendiri Bener-bener Karena memang Dari obrolan gue juga kemarin Sama Kang Ucok dan Mas Bambi Krobar ya Jadi memang mereka Buat lagunya itu Buat mereka diri sendiri dulu gitu Karena suka Seneng dan segala macem Sampai akhirnya Mungkin kalau akhirnya ada yang relate Alhamdulillah Alhamdulillah Bonus lah Bonus Mungkin bisa membantu juga gitu Kalau membantu Alhamdulillah Oh lu berarti bener-bener Ada concern banget Tentang Ya di luar dari Memang kebiasaan Bukan kebiasaan ya Hari gini kan Orang-orang sudah Sudah akhirnya Realize tentang mental illness Dan segala macem ya Tapi mungkin Pada era gue Gue kan masih kelahiran 94 ya Masih pas gue dulu-dulu tuh Kayak gue gak terlalu notice Bahwa hal-hal itu Seperti gimana Menyakit hati orang lain Atau bagaimana Tapi kalau kita bisa nyikapinnya Bahwa memang kita merasa itu adalah Bener-bener Apa ya Kita buat Bisa bilang kayak Ini gue drop banget Disini dan segala macem Bukan jadi Kayak judgment diri sendiri Bahwa Ah ini gue pasti gini nih Gue mental illness Segala macem Enggak Tapi kayak lebih Akhirnya lebih Aware bahwa Oh ini tuh ternyata Sebuah hal yang memang Harus disembuhin Jadi lu akhirnya buat lagu ini Untuk healing lu sendiri Kalau misalkan ada yang relate Ya bagus ya Ya Saya sempat mikir Mau orang bilang Saya self-diagnose Atau apalah Saya gak peduli Yang jelas Saya ngelakuin ini Saya nulis lagu ini Ya buat penyembuhan saya Gitu aja Dan kerasa impactnya Dan kerasa impactnya Sampai kemarin Ada Ada kejadian Unik Mungkin Ini bisa dibilang Kejadian supranatural Mungkin ya Pas di vlogs itu Saya ngeliat Sosok papa saya Di belakang kamera Yang udah meninjau ini Jadi gue yang rinding nih Ya Mas babai tuh Iya Gue lagi mondar-mandir Bener-benerin kabel Dan saya ngertinya Berarti lagu saya emang Bisa Buat Ngobatin Visualisasi Betul Ngobatin rindu saya Ketika saya bawain lagu itu Ya bapak saya hadir Ketika saya pengen ngobrol nih Sobat bapak saya Karena udah gak bisa ya Akhirnya ya Dengan manggung lah Dengan bawain lagu itu Dan akhirnya Ketemu ternyata Maksudnya Merasakan feel itu Terus juga Kayak Apa ya Bisa dibilang Alam bawah sadar Ini kayak gue gak salah Lihat nih Mungkin menjiwai Sehingga frekuensinya sama Betul Tapi tapi ya Perasaan lo pada saat Manggung pertama gitu ya Apa rasanya Maksudnya Gini Sebelumnya lo Manggung pertama dimana Manggung pertama ketika Sama Saya setelah masuk ke Golden Hills Itu di acara Waktu itu di bar level Oh di level Pas Soft launching albumnya Bars Collective Waktu itu Itu manggung pertama saya Dan Kebetulan waktu itu juga Lagi sakit Sampai Di kepala ada koyo juga Tapi tetap Manggung gitu Dan akhirnya emang Bener Apa ya Plong gitu Setelah perform itu Plong Awal mungkin gugup lah ya Gugup Karena ini Panggung pertama nih Betul Tapi sampai akhirnya Wah ternyata emang Perform itu Bikin plong banget Dan Sakit pun udah sembuh Gitu Nah gini Biasanya adalah ketakutan Orang-orang Overthinking lah ya Anak-anak zaman sekarang Untuk Aduh gue rilis apa enggak ya Karya gue dan segala macem Ya mungkin ini Kita bisa belajar dari siapa aja sih Sebenernya Jadi lu gak bisa Gak bisa mematuknya bahwa Ngapain lu nanya gini ke Maul yang baru satu setengah tahun Gak boleh gitu men Maksudnya Gue mau nanya Experience nya dia gitu Karena Pasti lu punya Rasa dimana Bahwa dalam waktu satu setengah tahun Yang baru ini Lu Lu mengeluarkan karya Tapi lu gak terlalu Memikirkan bahwa Bakal dibilang jelek Apa segala macem Maksudnya Ya lu suka aja Ma lagu lu Ini self feeling lu Ya udah jadi lu lakuin Maksudnya Untuk membuat itu sebagai Mental lu yang Terus buat lagu Lu mungkin bisa kasih Apalah sesuatu yang Mungkin ya Kayak Selalu gue selalu bilang bahwa Saat orang udah suka Itu udah Udah gue gak harus ada pertanyaan bahwa Kenapa bisa suka Orang udah suka yaudah Mau ngapa-ngapain juga Setelah dia lah Namanya juga suka Tapi Kalau dari sudut pandang lu gimana Kalau dari sudut pandang saya Masih Untuk Lagu ya Dan Apa ya Berkarya Lu Lu ada di dalam Musik ini Kalau Menurut saya Yang paling penting itu Kita nyaman aja sih Sama lagu tersebut Maksudnya Ketika Kan ada beberapa Waktu Ketika saya Misal sebelum masuk Golden Hills itu Saya bikin lagu Terus Tiga hari Saya dengerin Udah bosen Saya sendiri pun Udah bosen Dengan lagu tersebut Tapi Menurut saya Gimana caranya Supaya Ya setidaknya Telinga kita sendiri aja ya Yang Gak bosen gitu Setelah tiga kali denger Ya tetap gak bosen gitu Tetap menikmati lagu tersebut Sampai akhirnya Menurut saya Kalau udah punya Perasaan seperti itu Menurut saya sih Pendengar lain mah Ngikutin sih Oh gas aja ya Ya maksudnya Di luar dari Siapapun mau ngomong Karena semua orang Bebas beropini juga gitu Bagus atau jeleknya Tapi Yang buat lu Akhirnya Lu kan Tadi gue bilang Satu setengah tahun Udah mau langsung Garap album Berarti kan lu udah punya rasa Gue suka nih sama musik ini Jadi gue gas aja gitu kan That's why tadi Sudut pandangnya yang gue lihat adalah Kalau dari sudut pandang lu Ya lu Saat lu nyaman Ngetel beberapa kali Dan segala macam Gue masih bisa menikmati Yaudah nih gue gas nih Itu cara lu ya By the way Terima kasih banyak Mas Maul Mas Insan Udah Tempatnya udah gue cek-acak Ya Disini Jadi nanti juga ada Narsum lagi yang bakal Gue pake tempatnya disini Ntar gue kabarin ya mas Ntar gue chatin deh Jadi Flouse the podcast Bandung Iya Dengan senang hati Dengan senang hati Studio orang gue jadi pake Dengan senang hati Jadi mungkin buat lu semua Yang belum tau Siapa itu Dope Stereo Ya lu kulik lagi Kan tadi gue juga udah ngejelasin Bahwa Inilah Mas Insan Yang menjalankan Dope Stereo Dan labelnya Golden Hills Lu bisa Apa namanya Nge-read mereka juga Kalau mungkin akhirnya Dari obrolan ini Yang lu denger Lu penasaran nih Gue pengen rilis Dan segala macam Lu bisa nge-read mereka juga Instagramnya ada Ya kan Dope Stereo Youtube-nya juga ada Jadi kayak Ya lu tinggal rilis aja Lu tinggal ngobrol Oh bro Gue mau posting lagu gue nih Gue mau rilis lagu gue nih Ya monggo-monggo aja Siapa tau kalau Shop-nya tertarik Lu diajak Ya udah gabung Golden Hills Gabung aja Tapi kan ya itu Serah lu lah ya Lu mau gabung Mau enggak Bebas Yang penting Kalau misalkan lu mau tau Informasinya lebih dalam lagi Ya lu langsung Recha aja Dan gue bye-bye Kita cabut dulu ya Bye Yo 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 It's Club The Podcast Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax